Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini kita akan membuat tutorial cara pesan tiket kereta api di Shopee terbaru. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, untuk membuat tutorial cara pesan tiket kereta api di Shopee terbaru tahun 2024, langsung saja kita buka aplikasi Shopee-nya. Jangan lupa untuk update aplikasi Shopee kalian, supaya nanti kalian bisa pesan tiket kereta api di Shopee-nya. Nah, di sini untuk memesan tiket kereta api di aplikasi Shopee, kalian langsung saja masuk kelihatan di sini, pulsa tagihan dan tiket. Kita klik. Nah, selanjutnya kalian scroll ke bawah, kalian cari tiket transportasi dan akomodasi. Selanjutnya, pilih tiket kereta api. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari tiket dari mana keberangkatan, misalnya saya pilih dari Tasik Malaya. Lalu ke Bandung. Nah, ini selanjutnya kalian tinggal pilih tanggal perginya. Misalnya saya akan membuat tanggal kepergian di tanggal 27 bulan April. Konfirmasi. Nah, selanjutnya kalian mau pilih pulang pergi atau hanya satu kali berangkat. Nah, selanjutnya penumpangnya pilih. Misalnya dewasa. Konfirmasi. Nah, selanjutnya kalian tinggal cari. Nah, setelah cari, kalian tinggal cari saja. Mau keberangkatan pukul berapa, cari. Kalau mau cari yang termurah, kalian tinggal scroll saja ke bawah, pilih yang ekonomi. Kita cari yang termurah saja harganya. Ini harganya di Rp. 300.000an. Nah, ini ada yang di jam 5. Ini terlalu pagi. Kita cari yang siang saja. Nah, ini kita cari yang... Coba cari yang siang. Keberangkatan siang. Nah, ini dari jam 9. Rp. 63.000an. Contohnya ini. Ekonomi serayu. Kita pilih dari Tasik Malaya ke Geracondong. Atau KAC. Nah, selanjutnya. Di sini untuk jam keberangkatannya jam 9 lebih 54 menit. Dan sampainya sekitar jam 12 lebih 44 menit. Nah, rinciannya. Kontaknya kalian masukkan. Selanjutnya kalian masukkan rincian penumpangnya. Nah, di sini. Nah, kalian masukkan. Bisa juga menggunakan langsung dari ini. Tambahkan sebagai penumpang. Nah, ini masukkan nama. Nah, nama belakang. Tipe identitas. Kalian tinggal masukkan saja. Nah, seperti ini. Nah, rincian penumpangnya. Lihat. Kalian selanjutnya. Kalian pilih di sini. Nah, ini kalian bisa mengaktifkan asuransi kereta api. Hanya 7.500an. Kalian boleh aktifkan. Nah, selanjutnya. Kalian tinggal pilih kursi. Ya, lanjutkan. Nah, ini harus sudah vaksin COVID yang booster. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih saja kursinya. Nah, ini yang belum terisi ini yang kosong-kosong warnanya putih. Kita coba pilih yang di sebelah sisi. Misalnya ini, nomor 19. 18e. Selanjutnya. Selesai. Mau tunggu. Dan lihat, di sini untuk kita juga bisa menggunakan voucher ternyata. Masukkan vouchernya kalau ada. Nah, selanjutnya. Di sini metode pembayangnya kalian tinggal pilih saja. Ada Shopee Pay, Expelector, Transferbank, dan lain-lain lengkap sekali. Kita pilih Expelector saja. Nah, selanjutnya. Ini untuk detailnya. 70 ribu, beraya penanganan, dan lain-lain. Kalian bisa lihat. Selanjutnya, kalian bayar sekarang. Maka, kalian pun telah berhasil memesan tiket kereta api di aplikasi Shopee. Oke, itulah dia cara pesan tiket kereta api di aplikasi Shopee. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.